Kemudian belanja buat kebutuhan satu minggu stok di rumah karena ninggalin anak. Oke ini tadi ada cabai, ada bawang, ada sayur-sayuran. Ini ngeliat harga sekarang ini bukan naik turun ya, anggapannya seperti apa? Kalau buat saya ya sesuai ya dengan pasar tebet barat harganya. Dibanding kita pasar keramajati, pasar induk itu lebih murah. Hanya untuk ibu-ibu yang lain kayaknya sudah menjerit ya. Menenghadapi idul adha, idul fitri selalu naik-naik. Itu yang kasihannya. Mayoritas orang Indonesia kan muslim ya. Sebaiknya ditilik lagi, ditel lagi pemerintah kita. Biar ya kondusif lah keadaan. Biasanya malah barang-barangnya langka. Kenapa langka? Nggak tahu juga kita ya. Begitu mungkin karena alasannya emang dari sananya, dari sana. Padahal kita nggak tahu ya. Mungkin karena atau ditimbun atau gimana. Makanya bikin mahal. Itu aja sih. Harapannya ini bu? Harapannya pemerintah kita tolong dong. Ditinjau lagi kebutuhan. Ini kebutuhan sehari-hari buat ibu rumah tangga. Bagaimana baiknya agar tetap dapur ngebul. Dengan gizi yang bagus, otomatis kan anak-anaknya juga jadi pintar. Kalau kebutuhan sehari-hari buat makan aja udah sulit, ditambah lagi pendidikan, waduh kasihan. Gimana? Miris banget kita sebagai warga Indonesia. Kita kan katanya shanting, gelak-gelak ini. Jangan shanting, jangan shanting. Tapi apa-apa, kebutuhan mahal. Kita pengennya makanan anak-anak kita bergizi. Gimana mau gizi? Telor aja 1 kilo 30 ribu. Wow, gitu loh. Dulu masih harga 20 aja, kita udah menjerit ya. Sekarang 30 satu kilo. Itu aja sih. Biasanya kalau hari besar gitu ya tetap aja ada yang naik. Cuman selama ini masih ada yang udah naik, ada yang belum, masih stabil. Ya gitu aja. Kalau ada yang naik hari ini? Ya kayak buncis. Buncis itu kemarin-kemarin kita jual 20. Sekarang modalnya udah 20 lebih sekarang. Gak tau jual berapa, saya juga belum ini. Ya buncis kacang panjang gitu-gitu ini yang kayak naik. Kalau kayak cabai stabil gitu aja. Bumbu yang stabil ya? Padahal itu bumbu kan? Ya bumbu, cuman gak tau besok kan lebaran haji masih seminggu lagi. Ya kadang-kadang, kadang-kadang kalau walaupun hari besar, kalau memang dinduknya banjir ya gak begitu ngaruh, gak begitu mahal. Cuman kalau pas hari besar barang susah ya itu. Harga bisa lipat-lipat kayaknya begitu aja. Oke, biasanya tuh kalau hari besar itu harga naik dari Hamitra tuh? Berapa hari sebelum lebaran? Ya itu tadi ketentuannya karena barang aja mbak. Kalau dinduknya tuh kurang, walaupun kurang sehari, dua hari, kalau memang barang banyak tetap murah. Paknya naiknya gak banyak, gak ngaruh lah pokoknya naiknya paling sedikit. Tapi kalau kurang seminggu, kurang sehari, kurang dua hari, barang kosong ya udah bisa harganya. Kurang seminggu aja udah harganya udah tinggi. Kayaknya begitu. Pokoknya biasa tuh kalau ada kenaikan tuh karena stoknya begitu ya Bu ya? Ya namanya kan barang sayuran kan barang dari sawah, barang dari kampung, mungkin ya lagi ada yang gak panen, ada yang panennya sedikit. Pokoknya gitu-gitu aja lah kalau sayuran semua sayur begitu. Dari bawang, dari cabai, dari sayuran kayaknya begitu aja. Berarti sekarang yang naik juga? Ya kayaknya selama ini lagi buncis, kacang panjang, gitu-gitu aja. Kalau lainnya stabil, udah bawang ya kalau ngeliat kemarin-kemarin kan mahal banget ya, sekarang ya masih mahal, cuman udah turun aja. Turun berapa sekarang? Ya turunnya berapa ya? Kita kemarin soalnya habis libur sih ya kayaknya, ya turunnya juga udah banyak sih. Cuman yang di posisi masih agak tinggi harganya. Cuman udah kemarin kan sampai sompot ngeteng aja sampai 80-an ya, sekarang kan 50-an ya. Sebenernya juga bagi saya masih agak tinggi gitu. Karena biasanya? Ya paling 30-40 gitu. Tapi kalau 30 udah jarang sekarang. Soalnya kalau di pasar tepat kini kita beli bawang kan juga yang pilihan, yang bagus. Kalau cuma salah-salahan bawang yang murah juga di sini nanti lakunya nggak ada. Ada kan di Indok tuh bawang yang murah, yang mahal ada gitu aja. Tapi kalau di pasar sini memang biasanya kan pada beli yang pilihan, maka sedikit mahal gitu aja. Ya pemirsa jelang memasuki Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok mengalami peningkatan. Di antaranya harga buncis yang semula dibanderol dengan harga Rp15.000, kini dibanderol menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Dan memang kenaikan harga ini sudah terjadi selama 4 hari lamanya. Meskipun ada sebagian bahan pokok yang mengalami peningkatan, menariknya harga bawang bomba yang semula melambung di angka Rp70.000 per kilogramnya kini sudah berangsur-angsur turun menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga beras, harga daging ayam, dan juga harga daging sapi di Pasar Tebet, Jakarta Selatan ini terpantau masih stabil dan belum ada peningkatan sekali. Tentu berbeda jika dibandingkan dengan harga telur. Harga telur hingga saat ini sudah 2 bulan lamanya berada di angka Rp30.000 per kilogramnya. Padahal semula harga telur ini dibanderol dengan kisaran Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Untuk itu baik pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk dapat segera menstabilkan harga dan juga dapat memastikan keadaan ataupun adanya stok dari bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Jakasamsa, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!